Pemisi jajaran saat reskim Polres Cimahi berhasil meringkus empat pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas pada Sabtu yang lalu. Penangkapan terjadi kurang pada 24 jam pasca kejadian di Kampung Cibodas, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cimahi, Selatan, Kota Cimahi. Inilah empat pelaku tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan atau curas yang sering beraksi di wilayah hukum Polres Cimahi. Saat digiring, tiga dari empat pelaku harus jalan terpincang-pincang. Pasalnya saat hendak ditangkap, para pelaku sempat melakukan perlawanan yang membahayakan anggota kepolisian. Oleh karena itu, petugas melakukan tindakan terarah dan terukur yakni dengan melumpuhkan kaki korban dengan timah panas. Salah seorang pelaku berinisial XX mengaku, setelah melakukan kejahatan hingga sempat menimbulkan korban jiwa, dirinya melarikan diri dan bersembunyi di rumah sang istri yang berada di Pangalengan. Setelah merasa aman, ia pun kembali ke Cimahi, namun akhirnya tertangkap. Sementara itu, Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana Suryanagara menjelaskan, dalam menjalankan aksinya, para pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Saat korban lengah, pelaku pun melakukan aksinya. Setelah dilakukan pendalaman, ternyata para pelaku sudah sering melakukan aksi curas di wilayah hukum Pores Cimahi. Setidaknya sudah terdapat lima tempat yang dijadikan TKP para pelaku. Di tangan pelaku berhasil diamankan beberapa barang bukti, alat yang digunakan untuk melaksanakan aksinya, pencurian dengan kekerasan. Modul yang digunakan adalah mendatangi korban, berpura-pura menanyakan alamat, kemudian setelah aman, dilakukan kekerasan terhadap korban, dan diambil barang-barang berharganya salah. Di antaranya adalah kendaraan bermotor. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, berupa lima unit kendaraan roda dua, beserta senjata tajam yang biasa digunakan para pelaku dalam melakukan aksi kejahatannya. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara.